Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zaharov, Kepala Insinyur Zala Aerogroup Pengembang Drone Zala Lenset Rusia kepada Stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu, di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone lenset bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone lenset Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstabe, radar kiriman negara-negara barat hingga Hawatzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini di kantor, berita Rusia Rianovosti mempublikan rekaman salah lanjut mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Seri. Setelah 10 buatan Jerman hingga 36 radar, drone ini pekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Salah lenset juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero. Anak perusahaan kalah Nikos Group, drone dikembangkan salah aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi dan komunikasi. Drone salah lanjut diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusia Ami Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang lancat berhasil diluncurkan militer Rusia di Suria yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ seta aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone salah lanjut satu yang dilengkapi beberapa sistem milik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah lanjut satu mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV salah lanjut diakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini salah lanjut memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis lanjut generasi pertama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton